Halo YouTube, kembali di channel ini bersama saya Rifki Hwanudin. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Miro untuk kuliah online. Miro adalah alat kolaborasi berbasis cloud untuk bisnis kecil hingga menengah. Solusinya menawarkan papan tulis digital yang bisa digunakan untuk keperluan penelitian, menemukan ide, membangun peta pikiran, wireframing diagram, dan banyak aktivitas kolaborasi lainnya. Perangkat papan tulis ini memungkinkan pengguna untuk membuat mock-up dan skema, tulis gagasan, dan tinggalkan umpan balik untuk diketahui member lain. Papan dapat dibuat menggunakan template yang sudah ada dan nantinya bisa dikonversi menjadi sebuah presentasi atau disimpan sebagai PDF. Miro juga hadir dengan sepaket pustaka ikon, wireframe, dan konten lainnya. Pengguna dapat mengunggah berkas, gambar, dan dokumen dari komputer mereka atau Google Drive. Berbayar? Ya, layanan Miro hadir dengan berbagai fitur dan harga. Ada free, team, business, enterprise, dan consultant. Untuk mencoba fitur standar sebagai mula-mula, kamu bisa coba dulu yang gratis. Kira-kira nanti kamu bisa merasakan fitur tiga papan yang bisa diedit, penonton papan anonim tak terbatas, beberapa template bawaan, dan integrasi dengan aplikasi lain. Perbandingan fitur dapat kamu perhatikan dari matriks berikut, kunjungi aja link ini. Bagaimana jika kamu masih sekolah atau kuliah? Nah, untungnya ada promo dari Miro untuk tenaga kependidikan, guru, dosen, mahasiswa, dan siswa berupa akun gratis khusus pendidikan. Caranya bagaimana? Cukup dengan mengisi formulir pendaftaran. Untuk siswa atau mahasiswa, ada akun gratis sampai dua tahun. Untuk pendidik, tersedia akun gratis selamanya. Saya tak perlu menjelaskan terlalu detil karena kamu bisa baca sendiri di web Miro. Lanjut lagi, bagaimana cara mendapatkan akun berlisensi pendidikan? Ada dua lampiran yang harus kamu sediakan, dan ini cukup mudah. Pertama, lampiran status mahasiswa atau siswa atau pekerjaan yang menerangkan bahwa nama kamu terdaftar di institusi tersebut sesuai peran yang dijalankan. Untuk dosen di Indonesia, misalkan bisa menggunakan data pangkalan Dikti Pendidikan Tinggi atau verlap.ristekdikti.go.id. Bisa jadi alamat ini akan berubah karena proses migrasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi cari dan pastikan sendiri lagi ya. Buka institusi kamu, lalu screenshot semua yang diperlukan seperti nama institusi, nama kamu, dan lain-lain. Kumpulkan screenshot itu jadi satu. Kedua, gunakan kartu identitas pegawai atau mahasiswa. Pindai dengan smartphone atau scanner pada printer. Masukkan gambar ini jadi satu dalam sebuah dokumen pemeroses teks. Lampiran ini jangan terlalu kaku, berisi gambar tanpa penjelasan. Berilah keterangan tambahan dan alur dalam bahasa Inggris agar Tim Miro bisa menelaah proposal kamu dengan mudah dan cepat. Ketiga, gunakan website kepegawaian atau website program studi di mana kamu bekerja. Di sana tertulis nama kamu, lalu screenshot aja. Keempat, gunakan surat keputusan atau dokumen perjanjian kerja yang menerangkan status kepegawaian. Bagi mahasiswa atau siswa bisa menggunakan transkrip akademik terbaru atau raport sekolah yang terkini. Sekali lagi, dari hasil pemindaian itu, jangan lupa diberi penjelasan dokumen atau tangkapan layar itu untuk hal apa. Lampiran selanjutnya yang kamu perlukan adalah akreditasi institusi. Caranya, saya mengunjungi PD Dikti kampus saya untuk sekolah bisa mengunjungi web serupa di domain kemdikbud.go.id. Googling aja dulu. Keterangan akreditasi di sana tinggal kita screenshot lalu masukkan ke aplikasi pemeroses teks. Untuk seluruh tangkapan layar, sertakan juga link atau URL publik agar Tim Miro bisa mengunjunginya juga. Webnya berbahasa Indonesia, gak masalah. Ada fitur English Translation kan dari Chrome? Pasti Tim Miro lebih paham lah bagaimana caranya memahami website non-English. Oh ya, saya menggunakan add-on Chrome bernama Full Page Screen Capture untuk mendapatkan tangkapan layar yang utuh dari atas sampai bawah tanpa putus. Ini free dan aman. Oke, sudah? Tinggal kamu tuntaskan isian formulir dan unggah dua lampiran yang sudah kamu siapkan. Pengalaman saya pengajuan akun pendidikan pada tanggal 8 April 2020 berupa email bahwa mereka sedang menerima banyak sekali permintaan sehingga respon akan sedikit lama. Kemudian pada 24 April, akhirnya ada balasan dari Tim Miro bahwa proposal saya disetujui sehingga diizinkan membuat satu tim berisi 100 anggota dengan penggunaan akun untuk selamanya. Semoga pengajuanmu berhasil. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe channel ini, dan aktifkan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Happy Whiteboarding! See you until next time! Terima kasih telah menonton!